Bang, kasih epos lolos fly out bang Biar sejarah tidak terulang lagi bang Tolong bang betel Bang, masa season Masa payah hashtag tujuh kemarin, bolong, tolong bolong Wop, menerang mereka, aduh, ini kayaknya gak baik buat kita juga Iya, makanya Apalagi kalau kita melihat dengan kehadiran dari Coy Yang bisa di first week kali ini Tentu, akan sangat terbuka Tapi ternyata Bruno terlebih dahulu yang ingin diamankan Gak ada detail, turunnya langsung ke Bruno Langsung Bruno-nya dimakan oleh sosok dari Emo's Legends Apakah ingin bermain menekan Karashiwa Agar tujuan awalnya, memenangkan Brunch dengan match up Bruno Versus satu Marvin yang masih belum diamankan Oke Tapi ingat Pak Ulum Masih terbuka dengan sangat bebas Dan untuk aku pribadi, kayanya Game kali ini bisa menjadi Terisla Di arah priority pick Oh, priority pick tentunya bisa Diamankan untuk Veldora nanti Pada fase yang kedua dan ketiga Mereka saling bertukar aja ya Mereka emang bener-bener saling memberikan aja Power-power hero ya Ini Angelanya bisa sama Fredrin Angelanya bisa sama Martis Oke, dan bisa keluar sekarang Terisla, Joy, ambil sekarang kalau gak pick ketiga Joy, Super Can Dia tutup dua hero Supres Dan mereka bisa membuang Esmeralda nanti Pada fase adjusted band Dan ini akan membuka penutup dari shield absorbenya Kalaupun Esmeralda-nya dia gak tutup Mereka punya kari Mereka punya kari Dan ini kita lihat ada fun fact Meraneka ragam total keseluruhan hero yang telah digunakan sepanjang MPL Indonesia sistem 12 Berjalan sebanyak 78 hero dari total 121 hero dan saat ini masih ongoing Oke, apa yang kalian harapkan muncul di MPL Indonesia nantinya? Ada satu sosok sih untuk melawan Fredrin Hanzo Hanzo? Benar-benar sakit banget Bisa satu single target lho Ini Joy bisa jawaban sih Joy? Ini bisa jawaban sih Joy Kalau mereka mau Tapi mereka akan kehilangan goklin Jawabannya disitu Nah, dan ini ada quote dari Onyx Albert Ya, dia Super Fin Pasti berusaha buat yang terbaik Karena buat timnya Kayak dia pasti kasih input-input juga Dan ini bisa membuat timnya jauh lebih baik Wow, kita tahu powernya seperti dengan Joy Tapi mereka mau milih untuk ke arah Fredrin Profesor Waduh Fredrin Angela yang tadi udah sebelum kita mention opsi-opsinya Joy Angela Fredrin Angela Martis Angela Terlalu banyak opsi yang bisa dibuka disini Tapi Akai di band Bisa jadi Martis juga bakal di band Pak Bulung Karena opsi dari Baksia, Akai, dan Martis Akan mengganggu Fredrin di lini depan Tapi jangan lupakan Bahwa Sun Tzu Jin Pernah membawakan hero tanker killer Dairon Di area jungle Tanker killer Tanker killer versi melek ya Iya Karena kalau misalkan versi range ada curry Ada curry Lunox Betul Oke, sebentar untuk sekarang Akai Baksia yang sudah hilang Novaria juga Saling respect tadi terhadap beberapa hero Joy, gak bakal ada kesempatan lagi Harusnya enggak Gak bakal ada lagi Karena sekarang Joy itu Kalaupun ada kesempatan ya untuk Sun Tzu Jin Oke Diamankan oleh Sun Tzu Jin dan berarti akan membawakan Von Strong dengan satu hero yang tersisa Tapi ingat, ini Angela bisa fleksibel di mid lane Jadi kajak Seharusnya harus diperhatikan juga nih sama temen-temen dari bikin Rono Alva Dan jawabannya tepat Novaria Adalah untuk membuka Tidak adanya Crescent boost Bener-bener kita dari bikin Rono Alva Tidak tau Bener kan Martis Wow Martis Akhirnya dihabisin ya robot Sun Tzu Jin ya Iya Ini Sun Tzu Jin kan dipaksa Nih, main Joy Kalo ga Dairon Iya Kalo ga Dairon Baru nanti Kaja Bakal jadi hero yang mahal disini buat EVO's Legends Mereka tutup kajanya Angela ada potensi untuk menjadi mid lane Bahkan kajak last week Bisa ditimbulkan efek kejutannya Sama bikin Rono Alva Aduh kaget Itu dia Atau akan ada hal lain lagi yang mungkin bisa aja dibawah oleh Sun Tzu Jin ya Mereka mau main cepet-cepetan di awal Karena kita tau untuk Superkent kan bagus banget dari pattern farmingnya Alva bisa dikeluarin lagi sama Sun Tzu Jin Alva kan Saya kemarin Kemarin dikeluarin kan Iya 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 Aku setuju, Alva, tapi ini terlalu banyak intervensi lah aku bisa bilang Karena kita belum melihat mid lane-nya Bahkan top later-nya untuk ship aja belum muncul Franko di band Dan bahkan ini kayak yang kebuka Ayo ambil kajak duluan Dengan tujuan nanti Teman-teman dari EVO's Legends bisa membawakan kufra-nya untuk bermain counter-serum Oke M-M lagi sih? M-M lagi sih ini Kajak dulu atau Marsman dulu? M-M lagi sih Kalo aku sih lebih karam M-M dulu Karena Franko yang di band Bisa aja Dan kalo misalkan Joynya dilepaskan malah Joy kaja bisa di tangan EVO's Legends Iya Brody Brody Bisa lili ya lho Bisa lili ya Bisa lili ya Bisa lili ya Seperti Farsha karena Groknya gak bakal flicker tiba-tiba Atau Hero yang punya kapasitas Untuk melakukan Pengecaran Kepada Grok Rafaela Tapi kalau udah ada Rafaela Eve sekarang tuh beter-beter jadi kayak Useless Itu makanya pick Rafaela ini bagus banget Karena kan dia dibuka Eve-nya Dibuka Eve-nya Yang masalah utama ketika ada Eve Cecilion Disposisi ditambah lagi Cecilion Cecilion out of nowhere Mereka pengen Main late game banget dong Punya ATM berjalan di late game Wah Sebuah pick Yang dimana tujuannya adalah untuk bermain dengan late game Momen yang bisa mereka ciptakan adalah bertahan Selama mungkin Dari semua gempuran yang ada Tapi ingat Ada Terisla disana Pak Pulung Yang bisa menggapai Cecilion dengan mudahnya Sehingga ini akan menjadi marah bahaya ketika BK Rafaela gak punya escape ability Oke Ingat Ini match point memang ditahan BK Rafaela Dan di Post Legends cuma punya kesempatan bawa game ini ke game yang ketiga karena kalau enggak Nafas mereka terhenti dan ternyata sejarah akan terulang kembali Jadi buat kalian semua mari kita dukung bersama-sama dan MPL Arena Berikan tepung tangan kalian Wow Semakin bergemuruh lagi MPL Arena Semuanya sudah siap untuk memberikan dukungan terhadap masing-masing tim Tapi dari kedua jungler ya wes Hal yang biasa di awal Farming Dan kalau kita lihat dari perbedaannya ya Untuk sekarang Sujian gini lebih punya power di area turtle Karena dengan wall charge Nantinya akan sangat-sangat mengganggu Super Cat Karena Super Cat sendiri hanya mengandalkan town Dan townnya pun bisa diimun loh Pak Pulung Yang pakai power of nature Oke Sementara itu ya Sudah ada gangguan lagi yang dilakukan Benar-benar Kayak mencari informasi dulu ke depan Lalu dia akan balik lagi menuju Ke area dari teman-teman ya Wah ini Super Sorizo juga bawain Quantum Charge Dipadukan dengan Amplified Dan satu lagi Festival of Blood Ini bakal membuat Super Sorizo makin lebih percaya diri Ketika dia hadir untuk melakukan cut wave Atau bahkan hadir ketika ingin mendapatkan presence dalam team fight participation Oke tapi ini kalau ngomongin healer Ini memang harus dilawan sama healer juga Profesor Makanya Tapi bedanya Rotasi dari Evo's Legends bakal lebih kejam di area jungle nanti Karena mereka bawa 4 wilderness blessing Empat ya Timpon di Lord Timpon di Tartal Metanya Evo's 4 wilderness blessing ya Empat emblem baru tuh Dia seneng banget Tartal rotasi cepet ya Dia ada di posisi tempat harusnya Karena dia bakal merasuki salah satu pemain dari Bikino Lava Iya dia akan keserupan di depan sana Dia yang merasuki Ah Kenapa yang lu yang kesambet ya Oh sorry sorry Tapi Ibrah seperti udah mulai mendominasi juga di bagian bawah Dan dorong yang penting itu jauh banget sih meh Tapi ratingan artinya udah bisa dilakukan dikit-dikit lagi ya Dan ini dia power dari Poking Damage Bruno Dengan jarak yang begitu jauh dari Fully Shot Membuat kehadiran dari Siva sedikit terancam dan sangat beda dengan game yang pertama Oke memang beda Tapi ini dia Cukup menjadi penentuan Bahkan sorry sorry di depan sana Membuat Fully rasa karat dalam maut Coba ditangkap begitu saja dibandingkan dia bisa menunjukkan backline Rasa menarik-menariknya Gak pasti gak menjalankan Cepakon Ada harganya yang berhasil di kompet Tapi nampaknya menpot Di tangan Moreno Super Cat di depan sana Di Super Kiber level 4 Dan lihat Super Ki depan sana Maju dan Super Cat Takeover 1 Atas-atas Tosujin Mereka lebih fokus sekarang Kredita dan juga face strong Dia gak bisa menembus Tosujin Well are you going Tosujin Nowhere to run Hilanglah sudah Tidak Satu senkapnya begitu baik Sekarang Marble buffnya mulai diinvasi kembali Harusnya kehilangan XP lagi Gak ada jalan tutup lari dan sebagainya Press board Untuk mendapatkan Marble buff Invasi jungle lagi dan lagi Pak Pulung dan Profesor Wah metode ini sama Pak Pulung Ambil turtle-nya Tekan Tosujin-nya Buat Tosujin ketinggalan secara level Dan ini Bakal menjadi early Yang sama seperti game yang pertama Oke Terus sekarang 4 PTR 2 Ivos Oke Kali ini Mirker Mencoba Melakukan Semang-semang mungkin Untuk tim Pepperita Biggestron Alpha Bahkan diprediksi Sekalipun Tapi Sobercat Wah Ngapain buang Flickr Clipnya Gak bakal mati dong Rugi banget Terima kasih Terima kasih Juga ayo, coba ngapakan hal yang bisa dilakukan. Kayak saya thanks buat Demon Shush juga gak sih Pak Pulung? Karena kan efek life drain, sekarang gak perlu dibawakan oleh Cecilion. Jadi Cecilion bisa bawain emblem lain. Dan Demon Shush sekarang udah punya efek lainnya sendiri. Kalau dia ngasih asis atau lasit keminian, dia bakal bertambah secara mananya. Jadi Superbomenok, gak perlu takut-takut untuk mananya hilang. Saya dibagiin bawah sendiri ya, mau gak bawa sekarang? Van Strong mencoba untuk bisa melindungi lagi, mencoba untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih banyak. Tapi Superbomenokan hadir pula. Oh Superbomenokan hadir, pelikir telah dikeluarkan. Akhirnya sudah berada di tangan dari Superbomenokan. Kayaknya tidak akan ada anak nikah. Menuju ke arah pertarungku tantar tetapi Soriso mencoba untuk menjalankan tugasnya. Kelakangan diselaki, dan bahkan kalau Soriso mendapatkan parpomba, ini menjadi keuntungan untuk pikir Tronava. Dan kerugian lagi di tangan Susu Jin yang udah mulai tertinggal. Dua level, Profesor. Apa yang terjadi ini? Levelnya tertinggal dua. Parpomba dibiarkan begitu saja. Ya, gara-gara tadi, Harley, di menitian keduanya, benar-benar kacau banget buat Info's Legends. Sun-susin gara-benar objektifnya, dan bahkan sekarang Superbomenokan hadir dengan membawa parpomba. Oh-oh, karena belakang, doplikir untuk beracau lupakan itu. Pas terang-terang, kemudian pasaran, dan bahkan Soriso Jin. Retribution again! Superbomenokan! Itu sepeltoran, tapi di MSN tidak bisa dipetuk. Dua pun kemudian dapatkan. Udah ke arah belakang, Superbomenokan. Dan akhirnya diperhentikan dengan Holy Maltesef. Parpomba sekarang bikin Tronawa kembali mendominasi dengan 4 point kill. Ini bukan awal yang baik untuk Info's Legends. Di miss point, di nampak terakhirnya, Prof. Bahkan mereka motivasi kembali. Berhasil melikir for this time. Mereka mencoba press wall, dan berat hilang. Tersancap di bawah tanah, Profesor. Wow. Menjadi sebuah misteri ya. Karena tadi ada satu kepastian dengan retribution terhadap Parpel Bug, itu mungkin dia udah mix dapet. Iya. Dan tidak ada kepastian terhadap adu retribution di area dari Tarpel, karena beda level. Sementara, beda levelnya dua, enggak cuma satu, Pak Bulung. Dia pilih untuk pergi ke area Tarpel. Walaupun punya wall charge, tapi resiko yang mereka ambil terlalu banyak. Dan sekarang, invasi jungle-nya ini enggak berhenti-henti. Super Ken, Super Soriso bermain di dua lini. Membukakan jalan agar Super Shiva, bukan Super Shiva tapi, Super Moreno juga, yang akan bermain dengan early engage-nya. Super Ken, jangan sampai terperangkap. Super Sujin kalau terperangkap di... Super Sujinnya udah susah dong. Super Ken, karena Parpel Bug selanjutnya, ini berbahaya. Let's walk in damage terjadi. Bahkan Super Soriso mencoba untuk mempecahkan altar turret supaya bisa membuka jalan. Dan Super Ken, masih ada wajar. Masih ada hankan. Super Ken, sil strong dan press world-nya. Untuk menakut-nakuti para pasukan demikian terdapatan, Super Moreno. Kasama disini, kembali terang kritik. Super Ken, kembali lagi mencoba pelindung itu, Super Moreno. Dan makan kritik, terbakan, Super Ken. Oh my God. Ini bukan hal yang baik lagi, semakin snowballing yang gak dihantikan. 5.776.000 gold, Pak Pulungan Profesor. Wow, ini benar-benar bigutan apa? Yaudah berdominasi aja, tinggal menutup game ini saja. Mereka oning efek domino-nya. Coba lihat, sekarang untuk Cecilion, udah free banget. Ya, dan bahkan Cecilion ini hero-led game, Pak Pulungan. Iya. Mendapatkan release snowball yang begitu banyak. Release snowball mula. 3 point kill, 2 asis, dan Super Soriso. Mau ditangkap gak bisa. Minimnya damage dari Evos Legends membuat pikiran Alpha makin lebih leluasa. Melakukan invasi jungle, melakukan serangan dari segi objektif. Dan bahkan ini menjadi perfect turtle kembali bagi Super Ken. Oh my God. Dimana tari Evos Legends beberapa hari kemarin. Kali ini mereka sama sekali gak bisa menggigit sang robot. Bahkan bigutan Alpha lah yang benar-benar perkasa saat ini, Pak Pulungan Profesor. Tiap diuasain, mereka kehilangan begitu banyak popat. Tump, suci, ketinggalan level sampai dengan 3 kali ini. Dan, Beatrix. Dimensi akan semakin gila. Siapapun yang mendekat, siapapun yang jaga jarak, ini menjadi sebuah kesulitan-kesulitan ke Pasar Jen. Yang mau jaga jarak, Cecilionion pen. Yang mau ngedekat, Beatrix ada. Sulit, Prof. Ini serba salah juga sih. Lini belakang ini terdibikin dengan Alpha terlalu kuat. Lini depannya disupport sama Angela. Dan Super Key, dia sudah selesai dengan Flask of the Oasis. Jadinya, gak bakal ada yang bisa kena first damage. Kayak tadi, pas Super Moreno tiba-tiba keluar. Dengan shield absorb yang dimiliki dari Super Key. Dan bahkan tamparan dari Super Moreno sekarang bakal lebih kecam. Karena Lightning Rancenya sudah ready. Dan itu dia contohnya, Pak Pulungan. Aduh, di menit 8 udah dikasih Parfum Buff, dilepasin gitu aja. Karena 2-in pasti Parfum Buff ya. Yang gak bisa berhenti, berhentikan Bapolum. Udah nikmat banget gitu lah sementara untuk real-time win probability. Evo's hanya mendapatkan 38%. Dan ini masih akan berlanjut kayaknya. Karena pas memerhentik lagi akan menuju ke arah Lord-nya. Dan bahkan kecintaan terlalu berhati-hati karena lini depannya dari pikiran Alpha terlalu kuat. Lini belakangnya belum bisa backup. Bahkan Cried, dia yang harus mempertimbangkan. Heart Guard-nya mau ke arah siapa. Karena secara damage, hanya Brunch sajalah. Di PlayerScope by UBScope yang ada di top 5 dari game ini. Itu top 5, Profesor. Iya. Bukan top 2. Masalahnya, Super Moreno dan Super Soriso ini kan punya damage juga. Iya. Dan bahkan ada di atasnya Brunch. Sehingga membuat Brunch bakal jadi berat banget untuk bermain front to back. Oke, Flicker bahkan telah digunakan. Kak Yee udah dapet itu, tapi nampaknya dengan tidak ada trigger sekalipun. Dia nggak harus ada di lane, dia nggak harus ada di bitcourt. Dia tinggal jauh di belakang sana. Dia masuk dengan hard guard sekalipun. Impact-nya tetap sama. Ini di area load ya udah cukup berani nggak sih mereka resiko yang sebesar apa yang bisa dihadapin oleh player-player ini. Sun Tzu Jin cari formasi loh. Dan ini bakal jadi Lord yang begitu kejam nantinya ketika best player akan ditargetkan. Wajah, tapi terjatuh itu, Ben. Sun Tzu Jin gabung jalan lagi kesempatan untuk mundur ke arah belakang. Impact kembali. Ini jangan sampai ada terbakan satu. Karena kalau mereka terbakan satu, Bahkan dengan Lord ini, Heavos bisa bener-bener dipupuskan harapannya loh. Jangan sampai kebakan satu. Karena Bruno, Bruno ini single target. Dan dia nggak bisa clear cepat Pak Pulung. Ditambah yang mungkin kemungkinannya bisa bawain clear cepat ada di Kred dan Veldora aja. Evo's Legends perlu bertahan sampai late game. Karena mereka tidak mendapatkan early game. Satu point kill pun tidak bisa mereka dapatkan di game ini. Ini prematur Cecilion yang lahir ke bumi. Lebih cepat itu berbahaya. Lihat deh match build-nya, 33.765. Dan bahkan jauh, jauh di atas teman-teman dari Evo's Legends. 13.000 berada di Gun Bruns. Wow, 13.000 itu tinggi banget loh Pak Pulung. Ini baru menit segini lagi. Menit 10. Mau nggak mau ya harus ada Bestar yang bisa dihancurkan oleh Biketon Alpha. Ini harus banyak hukuman yang bisa mereka ambil. Oh, mencoba untuk menangkap Chris. Diarmah asuk lain. Dan pilihnya salah pasukan Evo' Ketron Alpha. Menorong diri dikali ini berbeda. Superstar Rizzo memukul Veldora. Ditangkap oleh Supercat. Supercat, best not everybody. Bestar yang terbatas oleh terbaca. Ini bencana. Mereka kilah Benora. Demesan breastworm-nya. Akhir sekali mendapatkan teman-teman dari Biketon Alpha. Bestar bukan sangat bebas. Biketon Alpha masih beratau perbedian. Dabangkan. Dua hilang. Ini bencana. Biketon Alpha. Membuat Evo' Ledger gagal menuju playoff. Ini bencana. Sejarah kembali. Untuk Evo' Ledger sesakbar. Terpikin Tron Alpha. 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 Dan melaju ke babak playoff. Luar biasa. Mereka tertati-tati. Mereka dipojokkan. Mereka benar-benar harus melewati sebuah jalan yang begitu terjauh. Untuk bisa masuk ke dalam babak playoff. Dan inilah. Dream come true. Razze Boy. Razze Boy. Kali ini Razze Boy menangis dan bakal lihat. Superkenden Moreno gak bisa menahan lagi Profesor atas ekspresi yang bergeramatkan. Terpikin Tron Alpha.